Jokowi Dodo dan Yusuf Kala mengklarifikasi berbagai isu negatif yang beredar di masyarakat luas mengenai latar belakang Jokowi Dodo. Dalam silaturahmi nasional alim ulama PKB di Jakarta hari ini, Jokowi Dodo dan Yusuf Kala menilai lawan politiknya kehabisan materi untuk menyerang Jokowi JK. Dalam pidato di hadapan 1.500 ulama di Jakarta, Yusuf Kala mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi ditemukan tidak memiliki dosa sosial. Sehingga masalah agama dan latar belakang menjadi materi ampuh bagi lawan politik untuk menyerang keduanya. Berbeda dengan Yusuf Kala, Jokowi selanjutnya menambahkan bahwa beragam tuduhan negatif diterimanya dengan lapang dada. Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mengetahui dengan jelas siapa pemimpin yang layak untuk Indonesia 5 tahun mendatang. Karena itulah, karena tidak ada dosa, orang cari-cari akan fitnah. Saya kira saja ada dosa, orang permuka ke dosa kita. Oh dosa penelusi, Yusuf pernah terpilih orang, pernah apa gitu, dosa kota, pernah apa. Dan itu tidak ada, makanya muncul fitnah. Nah, padahal fitnah itu kan tentu semuanya haram. Tentu, Pak Kiyai nanti memberikan lebih banyak apa itu fitnah kan. Al-fitnah itu harus satu menekat, tentu kita harus semua. Disitu disampaikan, katanya, Bapak saya dari Singapura. Bapak saya itu mau besok. Orang kilsa. Kilsanya desa kutok lagi. Ada Kiyai yang berasal dari Boyolali. Ada, ya dicek di sana. Ibu saya dari Kecamatan Ngeplak namanya. Namanya ada Ngeplak. Kumpir Bapak saya dari Karanganyar. Nama Kecamatannya, Kecamatan Bunda Ngerjo. Desanya desa Kragan. Kalau yang tadi, Kecamatannya Kecamatan Ngeplak, desanya desa Gumu Ngerjo. Jadi namanya saja yang jelas kan. Nak kok Singapura.